bismillahirrahmanirrahim musuh iku piyri jihadil qiblati ing dalem liane arah qiblat fayufarri kuhum maka bagi ing tentara sopo al imamu imam firqota ini ing rong kelompok firqotun utawisa kelompok iku takifu ngadek sopo firqoh fi wajhil udwi ing dalem arah musuh wa firqotun lan sebagian iku takifu ngadek sopo firqoh khalfahu ing sa'burine imam payusoli mangka sholat sopo imam bi firqotillati khalfahu bil firqoti kelawan kelompok alatih khalfahu kang sa'burine imam rokatan sa'rokat suma tatimu maka kari kari nyempurnakaken sopo firqoh linafsiha kanggo dwe kefirqoh wa tamadho lan berlalu meninggalkan sopo firqoh ilawajhil odwi maring arah musuh wata ti lanteka sopo ato ifatul ukhroh kelompok kang sejen Faiyusolli makasolat sopok imam biha kelawan Toifatul Ukhro rokatan ingsa rokaat Watatimu lan nyempurnakaken sopok toifatul Ukhro Linafsiha kanggu deweke toifatul Ukhro Waiyusollimu lan uluksalam sopok imam biha kelawan Toifatul Ukhro Wasani lan utawi bagian kangkloro Iku ayya kunak jenta anak opo musuh Iku fi jihatil kiblati ing dalem arah kiblat Faiyusfihim maka gawe sob in tentara Sopo al imamu imam Sofaini in rongsof Waiyahrumu lan takburatul ikhram Sopo imam bihim kelawan tentara Faizah sajadah maka tatkalane sujud Sopo imam Sajadah maka sujud Ma'ahu sartane imam Opo ahadu sofaini Salah sijine soploro Waqofa lan ngadek Sopo asoful akhor Sof kang sejen Yuhri suhum Halen jaga Sopo sof akhor In Bentara Lan imam Kang sujud Faizah rofa'a maka tatkalane Ngangkat Sopo imam Sajadu Maka pada sujud Sopo Ahadu sofaini Walahiku Lan namoni Sopo Sofaini Ing imam Waqsalisu Lan utawi Bagian kaping telur Iku ayakuna Yenta anak Sopo Uang Iku fi syidatil khawfi Ing dalem bangte Wadi Wal tihamul harbi Lan Bercampuret Perang Fayusali Mata sholat Sopo Wong Kaifah Amkanahu Kaifah Ing gaya Apa Amkanahu Mungkin Mungkinah Teng ingsi Wong Rojilan Halejalan Auro Kiban Atawanunggang Mustabbilal Qiblati Madep Qiblat Wa ghera Mustabbilin Wa ghera Mustabbilin Lan Orang Ngadep Laha Maring Qiblat Pasal ini Menjelaskan Tentang Sholat Yang dilaksanakan Ketika dalam Keadaan Takut Misalnya Sholat Yang dilakukan Pada saat Peperangan Peperangan Zaman dulu Menggunakan Pedang Aturan Aturan Ini Turun Ketika Rasulullah Masih Berperang Dengan Kaum Kafir Quraish Jadi Ketika Pertama Terjadi Perang Rasulullah Saat Waktunya Sholat Orang-orang Kafir Berhenti Tidak Menyerang Orang Mumin Orang Muslim Yang sedang Sholat Tetapi Ketika Akan Terjadi Perang Berikutnya Orang-orang Kafir Membuat Rencana Wah Nanti Pada saat Rasulullah Sholat Dan Balan Tentaranya Kita Serang Mereka Nanti Mereka Akan Mati Semua Nah Tetapi Allah Sudah Tahu Rencana Mereka Maka Allah Menurunkan Ayat Yang Memperbolehkan Bagi Rasulullah Dan Orang-orang Muslim Untuk Sholat Dengan Aturan Sholat Khauf Ini Sholat Dalam Ketakutan Ada Tiga Macam Sholat Khauf Ini Ya Dibagi Menjadi Tiga Kelompok Yang Pertama Yaitu Ketika Musuh Ada Di Hadapan Ya Atau Di Arah Qiblat Jadi Ketika Musuh Ada Di Arah Qiblat Maka Imam Atau Pemimpin Membagi Tentara Menjadi Dua Bagian Ya Menjadi Dua Bagian Satu Bagian Tentara Berdiri Menghadapi Musuh Dan Satunya Berdiri Di Belakang Imam Kemudian Imam Sholat Dengan Kelompok Atau Bagian Tentara Yang Ada Di Belakangnya Ya Imam Sholat Satu Rokaat Kemudian Tentara Yang Di Belakang Itu Menyempurnakan Sholat Sendiri Sampai Selesai Sampai Salam Nah Setelah Salam Kemudian Setelah Selesai Salam Tentara Yang Tadi Ada Di Belakang Imam Itu Berlalu Meninggalkan Imam Untuk Menghadapi Musuh Ya Untuk Menghadapi Musuh Kemudian Tentara Yang Tadinya Bertugas Menghadapi Musuh Datang Kebelakang Imam Untuk Sholat Satu Rokaat Nah Setelah Sholat Satu Rokaat Selesai Imam Menunggu Belum Salam Nah Mereka Menyelesaikan Sholatnya Menyempurnakan Sholatnya Untuk Diri Mereka Sendiri Kemudian Mereka Salam Bersama Sama Dengan Imam Itu Aturan Yang Pertama Yaitu Ketika Musuh Ada Di Arah Qiblat Yang Kedua Aturan Sholat Khob Yang Kedua Yaitu Apabila Musuh Ada Di Arah Qiblat Musuh Di Yang Yang Pertama Tadi Pih Gairi Jihati Qiblat Tidak Di Arah Qiblat Aturan Aturan Pertama Tadi Tidak Di Arah Qiblat Jadi Musuhnya Di Sembarang Tempat Tapi Bukan Arah Qiblat Yang Kedua Ini Aturan Yang Kedua Musuh Ada Di Arah Qiblat Jadi Di Depan Kalau Kita Mau Melaksanakan Sholat Menghadap Qiblat Berarti Musuh Ada Di Depan Maka Imam Membagi Sholat Menjadi Dua Ya Terus Imam Bertakburatul Ikhram Bersama Sama Apabila Sujud Maka Sujud Bersama Imam Salah Satu Sholat Sementara Sholat Yang Lain Berdiri Menjaga Mereka Apabila Sudah Bangun Baru Sujud Maka Shob Yang Tadi Menjaga Itu Sujud Menemui Atau Mengejar Sampai Imam Juga Bangun Itu Apabila Musuh Ada Di Arah Qiblat Kalau Yang Pertama Tadi Di Selain Arah Qiblat Yang Ketiga Keadaan Yang Ketiga Sholat Khof Itu Apabila Sangat Sangat Ketakutan Ini Karena Perangnya Sudah Ampuh Sudah Bercampur Baur Antara Tentara Musuh Dan Tentara Muslim Maka Sholat Tetap Wajib Dilaksanakan Hanya Pelaksanaannya Itu Bagaimana Saja Keadaannya Tidak Harus Menghadap Qiblat Bagaimana Bagaimana Dimungkinkan Untuk Melaksanakan Sholat Itu Kalau Sholat Karena Sangat Takut Sekali Boleh Sambil Berjalan Sholatnya Boleh Sambil Naik Kendaraan Naik Kuda Baik Menghadap Ke Arah Qiblat Maupun Tidak Menghadap Ke Arah Qiblat Wallahu Ahlam Biswa Sodaq Allah Azim